Nakoda kapal yang tenggelam di perairan Buton Tengah telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Sulawesi Tenggara. Nakoda kapal bernama Saharudin ini dianggap telah lalai karena membawa penumpang melebihi kapasitas yang seharusnya hanya bisa mengangkut 20 orang namun mengangkut 69 orang. Kapal juga tidak dilengkapi alat keselamatan sehingga mengakibatkan 15 penumpang tewas sementara 54 orang berhasil selamat. Saharudin juga menurunkan harga tiket 50% dari Rp10.000 menjadi Rp5.000. Saharudin mengaku dirinya terpaksa mengangkut penumpang melebihi kapasitas karena malam itu sudah larut dan tidak ada lagi kapal yang beroperasi. Kapal tenggelam pada Senin dini hari dalam perjalanan dari desa Lanto menuju desa Lagili kecamatan Mawasangka Timur. Ia membawa rombongan warga yang baru saja menonton konser musik dalam rangka perayaan hari ulang tahun Kabupaten Buton Tengah pada minggu malam.